Ketua Umum PSSI, Erik Thohir memang memiliki target tinggi agar Timnas Indonesia bisa lebih kuat dan diakui dunia. Demi mewujudkan target tersebut, Erik Thohir pun telah menyiapkan beberapa strategi untuk Timnas Indonesia. Strategi yang disiapkan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tak tanggung-tanggung. Berbagai program telah disiapkan agar Timnas Indonesia semakin kuat ke depannya. Untuk itu, Erik Thohir menegaskan saat ini target realistis yang disiapkan PSSI yakni agar Indonesia bisa masuk 100 besar ranking dunia. Seperti diketahui, saat ini Indonesia berada di ranking 149 dunia pada April tahun 2023 lalu. Menurut Erik Thohir Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, ia menargetkan agar Indonesia BUSA masuk ke 100 besar ranking dunia. Dengan begitu, Timnas Indonesia bakal masuk dalam putaran final kompetisi bergengsi dunia. Orang nomor 1 PSSI itu menekankan bahwa membangun Timnas Indonesia menjadi kuat dan bisa diakui dunia memang membutuhkan waktu. Membangun Timnas itu tidak bisa dilakukan dalam 2 bulan. Tidak bisa juga dilakukan dalam 2 tahun, ujar Erik Thohir kepada awak media di GBK, Senayan, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Harus bertahun-tahun dan itu harus dilakukan dengan pembinaan yang setara. Lanjutnya, mantan Presiden Inter Milan tersebut membeberkan ada 3 strategi yang disiapkan PSSI agar semuanya terwujud. Erik Thohir mengatakan 3 strategi yang disiapkannya yakni mengundang tim-tim besar dunia. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan dengan mengundang tim-tim besar seperti Argentina tersebut membuat tim lebih akan dikenal dunia. Timnas Indonesia direncanakan akan menghadapi Argentina dalam laga FIFA Match Day periode Juni tahun 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Palestina yang menempati ranking 94 dan Argentina berada di peringkat 1 dunia. Erik Thohir menjelaskan mengundang tim hebat seperti Argentina ini akan menjadi laga bagus karena Indonesia bisa dilihat negara lain. Namun, ia menegaskan hal ini tak bisa dilakukan setiap laga FIFA Match Day. Kita hanya bisa mengundang satu negara dengan tim kuat 1 kali setiap tahun, kata Erik Thohir. Jadi harus ada pertandingan di mana kita dapat ranking. Dan ada juga pertandingan untuk menunjukkan bahwa sepak bola kita dipercaya dunia, ucapnya. Hal ini dilakukan Erik Thohir karena ia ingin ranking timnas Indonesia pun bisa naik. Untuk itu, demi memperbaiki ranking FIFA PSSI pun bertekad memperbanyak laga FIFA Match Day. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Koi, itu mengatakan bahwa FIFA Match Day skuad Garuda harus bisa menghadapi lawan-lawan yang busa membuat poin tim meningkat. Erik menjelaskan itu kenapa pada periode Juni ini Indonesia akan melawan Palestina dan Argentina. Dengan harapan saat menghadapi Palestina nantinya timnas Indonesia bisa menang dan membuat poin tim merah putih mengalami peningkatan. Pada FIFA Match Day bulan Juni tahun 2023 ini kita membuat gebrakan, kita lawan Palestina yang sekarang sudah ada di ranking 94 dunia. Rankingnya masih lebih baik dari Indonesia yang ada di posisi 149. Ini kita siapkan, tambah Erik. Dengan Burundi juga sudah, kita menang, dan seri. Itu semua langkah-langkah nyata yang kami dorong. Kemudian strategi ketiga yang disiapkan Erik Thohir yakni memperkuat timnas Indonesia dengan membangun tim muda. Demi bisa membangun timnas yang lebih kuat lagi, Erik ingin timnas kelompok usia dari U17, U20, hingga U23 kedepannya semakin baik. Timnas Indonesia pun diyakini mulai bisa menunjukkan perkembangan. Pemain-pemain usia muda yang saat ini berusia 20, 22, dan 23 tahun itu ditargetkan bisa terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Sebab para pemain muda ini nantinya akan menjadi tumpuan untuk timnas Indonesia di masa depan. Makanya tadi kita siapkan pemain muda kita yang akan menjadi core dan pendampingan tim nasional untuk mempersiapkan timnas di event internasional, tutur Erik. Indra mengatakan timnas U22 Indonesia memang sudah menyelesaikan pertandingan. Sehingga setelah ini giliran Sintai Yong yang siap beraksi bersama timnas Indonesia. Sebab FIFA Matchday periode Juni ini direncanakan berlangsung pada 12-20 Juni mendatang. Timnas Indonesia direncanakan bakal menjalani dua pertandingan. Namun, tim asuhan Sintai Yong baru dipastikan akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!